Polres Batanghari menggelar press release kasus pembunuhan berencana yang ditemukan pada 7 Desember lalu di desa Tidarkuranji, kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari. Bertempat di ruang utama Polres Batanghari pada kamis siang sekitar pukul 11, press release dipimpin langsung oleh Kapolres Batanghari, AKBP Ade Rahmat Itna, dengan menunjukkan barang bukti yang ditemukan di TKP seperti cangkul, golok, tali, dan gerobak. Pelaku juga dihadirkan pada kesempatan tersebut. Adalah Terusman alias Mansur dan anaknya RD warga Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Mansur mengaku tega menghabisi nyawa korban M. Dasurullah karena dendam. Pelaku yang bekerja sebagai penjaga sekaligus pemanen kebun sawit milik korban merasa kesal karena gaji mereka selama 3 tahun bekerja tidak dibayarkan. Setelah sebulan dibayarnya 2 juta. 2 juta. Itu seorang kok? Berdua lah. Berdua. 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 Berdua pernah dibayarnya lagi? Apa alasan dia dibayar gaji? Lewat cakur. Lewat minta. Oh gitu. Lewat tempoh, lewaktu. Lewat minta kan? Hmm. Lendor pilih. Sebelum lagi menggunungan sempat terjadi keributan? Tidak. Pelaku Mansur mengeksekusi korban pada saat korban tertidur di pondoknya dengan cara membacok korban di beberapa bagian seperti tangan, leher, dada, dan perut dengan golok yang biasa digunakan saat di kebun. Lebih sadis lagi pelaku juga memotong alat vital korban lantas memakannya dengan alasan agar tidak dihantui arwah korban. Kemudian Mansur mengubur jasad korban di pinggir sungai. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 338 Juntut 340 Subsider 365 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sementara pelaku RD masih dilakukan pengembangan keterlibatannya dalam aksi tersebut. Kebetulan saat itu saya juga bersama dengan tim langsung ke TKP diperlihatkan penemuan maya tersebut dan kita lihat ternyata ketika kita diidentifikasi itu adalah korban pembunuhan. Korban pembunuhan atas nama Muhammad Dasrullah, 45 tahun. Itu berawalnya ketika istrinya melaporkan bahwa suaminya hilang sudah satu bulan tidak pulang. Jadi kita menemukan kondisi mayat dalam keadaan rusuk. Untuk motif dia melakukan pembunuhan itu sendiri karena yang bersangkutan memiliki dendam pribadi karena korban tidak membayarkan upahnya. Jadi untuk korban sendiri, cara dia dibunuh itu digorok di mehek, kemudian ada luka pacokan di dada, kemudian di perut juga ada, dan dilakukan sendiri oleh saudara Terusman. Dari Jambi, Alex Zulfitor, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!